Nah ini masih soal pemilu Dil, pendistribusian juga dikebut oleh seluruh KPU Provinsi Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia, termasuk KPU Kabupaten Kelungkung, Bali. Ya, distribusi kali ini menyasar ke wilayah Kepulauan Nusa Penida dengan menggunakan jalur laut. Minggu pagi, petugas KPU Kabupaten Kelungkung mendistribusikan logistik pemilu. Distribusi kali ini menyasar ke wilayah Kepulauan Nusa Penida dengan menggunakan jalur Pelabuhan Padangbaik, Karangasem. Sebelum diberangkatkan menggunakan truk pengangkut, logistik terlebih dahulu diperiksa serta dikemas di gudang logistik Gorswe Capura Kelungkung sejak Minggu Dinihari. Ya, proses pengiriman logistik pemilu ke Nusa Penida dibagi menjadi dua tahap. Dengan mengerahkan 12 kendaraan truk setelah nantinya tiba di Pulau Nusa Penida, logistik ini tidak akan langsung dibawa ke desa-desa, namun disimpan terlebih dahulu di kantor camat setempat. Sembari menunggu pengiriman logistik tahap kedua pada Senin pagi. Dan proses pengiriman logistik ini pun mendapat pengawalan ketat dari puluhan personil Polres Kelungkung. Nantinya akan disebar ke 102 TPS di tiga pulau menggunakan jalur laut. Dan selain Nusa Penida, di HKPU juga akan melakukan distribusi logistik ke wilayah daratan Kelungkung sehari jelang pencoblosan. Ini kita trip pertama, jadi dua trip jalannya. Dua trip ya? Ya, jadi besok pagi lagi sekali. Stand by dulu, menunggu yang trip besok, nanti lagi dua hari baru kita distribusikan ke masing-masing.